Ya, ini sudah record masuk. Baik. Saya melanjutkan dari Ibu, siapa namanya, Nanda. Begitu. Untuk supaya nggak putus-putus, video saya juga saya mood. Kadang on, kadang off gitu ya, saudara. Oke. Nah, jadi boilerplate. Jadi Anda kan sudah belajar sampai pasal-pasal yang mengatur tentang intinya itu hak kewajiban ya. Hak kewajiban para pihak, terutama yang diatur di pasal consideration. Ingat ya, consideration. Begitu kan. Kemudian ada pasal covenance. Consideration itu perjanjian utama, covenance itu perjanjian yang tambahan. Habis itu juga pasal-pasal pengaman, seperti indemnity, kan gitu-gitu. Nah, habis itu yang terakhir, yang terkait hak kewajiban itu adalah event of default. yang mengatur tentang kapan para pihak itu mengatur gimana kalau hak dan kewajiban yang sudah diatur di pasal-pasal consideration, pasal covenant, pasal indemnity, dan sebagainya, itu ternyata dilanggar para pihak. Kan begitu, sehingga akhirnya perlu diatur pasal-pasal yang mengatur tentang sanksi. Atau kapan kalau para pihak itu wanprestasi, atau hal-hal yang tidak sesuai dengan kesepakatan, gimana para pihak itu menghandlenya. Jadi apakah dengan pengusiran, apakah harus membayar, atau pengakhiran kontrak bahkan. Nah, itu kalian mestinya sudah belajar sampai UTS ya. Tentang pasal event of default dan remedies, kan begitu. Saya nyalakan lagi video saya. Seperti itu. Nah, itu sudah. Jadi intinya sesungguhnya event of default and remedies itu pasal yang sampai mengatur hak kewajiban para pihak, termasuk sanksi, kan begitu. Namun, untuk boilerplate, boilerplate, saudara, itu lebih banyak berupa, lebih banyak berupa, ini saudara, teknis sesungguhnya. Jadi kalau kita lihat yang saya highlight garis merah ini, teknis. Jadi bukan hak kewajiban para pihak, tetapi tentang misalnya pilihan hukum untuk kontrak ini, nanti kalau ada sengketa hukumnya diselesaikan pakai apa. Terus lembaga penyelesaian sengketanya apa, seperti itu ya. Terus bahasa resmi kontrak nanti apa, seperti itu. Dan macam-macam lagi. Bahkan sampai nanti di boilerplate itu juga diatur tentang alamat para pihak, kalau ada notice itu di mana. Hal-hal itu. Jadi kelihatannya ini teknis, tapi jangan dianggap remeh. Jangan dianggap remeh. Karena walaupun itu teknis, saudara, itu yang menggerakkan. Pasal-pasal di atas tadi sampai pasal event of default and remedies itu enggak ada fungsinya. Kalau misalnya nanti ternyata muncul sengketa, kan enggak mungkin para pihak sendiri yang menyelesaikan sengketa. Kan ada forum. Forum apa yang dipilih? Jadi jangan sampai misalnya pihak Cina inginnya diselesaikan di pengadilan Cina. Terus pihak Indonesia maunya di pengadilan negeri Jakarta. Kan tambah enggak karu-karuan. Makanya itu ada ketentuan-ketentuan teknis seperti itu. Gimana mengirim notifikasi kalau ada salah satu pihak itu lupa menjalankan kewajibannya. Itu diaturnya di boilerplate. Jadi sepertinya itu hal teknis, tetapi itu vital. Jadi harus diatur dengan baik oleh para pihak sejak awal. Dan ini biasanya diaturnya oleh, dibuatkan, didraftnya oleh lawyer. Karena kalau para pihak kan pebisnis biasa. Sehingga mungkin mereka kurang ahli untuk membuat pasal-pasal boilerplate. Jadi itu. Kenapa disebut boilerplate ya? Memang istilahnya seperti itu. Secara akademik ya. Secara teori. Boilerplate itu dari kata, itu karena teknis, saking teknisnya itu bisa diseragamkan. Tinggal dicap gitu aja sih. Dicap setiap kontrak punya pasal boilerplate gitu. Tapi enggak, bukan seperti itu. Harusnya lawyer ya tetap, Anda sebagai lawyer nanti tetap harus, tidak boleh asal comot ya, asal copy paste. Dari contoh boilerplate kontrak yang berbeda di copy paste. Padahal malah enggak cocok sama enggak aruan-aruan ya. Jadi tetap harus diatur secara, didraft dengan hati-hati. Oke. Jadi itu walaupun ketentuannya standar, karena boilerplate itu ya standar. Mesti isinya choice of law, choice of forum, force major, choice of language, seperti itu. Tapi bukan standar ya. Tapi bukan berarti disepelekan. Terus bedanya dengan pasal-pasal yang sebelumnya diajar pun Anda, saudara, itu boilerplate itu tidak ada judul. Jadi Anda kalau cari halaman berapapun dari awal ke belakang, enggak akan Anda temukan judul pasal yang misalnya artikel 100, pasal 100, terus dengan judul boilerplate, enggak ada. Karena istilah boilerplate itu tadi hanya ada dalam teori. Ngerti ya, saudara? Jadi enggak ada. Sehingga kalau Anda lihat bukunya saya, yaitu halaman 74, itu biasanya judulnya boilerplate itu entah diberi judul umum ya, misalnya seperti ini. Nah, ini saya besarkan. Entah itu diberi judul general, pasal atau pasal lain-lain gitu ya, pasal miselanius atau lain-lain. Tapi enggak ada judul itu pasal dengan judul boilerplate. Jangan sampai Anda nulis kontrak dengan judul, ada pasal dengan judul boilerplate, karena boilerplate itu hanya istilah akademis. Jelas ya, saudara? Seperti itu. Nah, jadi ada biasanya bagian tertentu entah itu pasal. Pokoknya pasal yang biasanya paling akhir ya, sebelum tanda tangan para pihak. Itu ada bagian yang disebut boilerplate. Nah, mau diberi judul general atau umum, atau mau diberi judul lain-lain, atau miselanius, monggo. Terserah Anda sebagai drafter. Atau kalau tidak dimasukkan dalam pasal lain-lain, ya diatur khusus. Jadi misalnya pasal, enggak tahu, 101 diberi judul choice of law. Pasal 102 diberi judul choice of jurisdiction, yang ada di sini. Atau pasal 103 diberi judul language, terus dan seterusnya. Force major dan seterusnya. Jadi itu isinya adalah yang teknis ini, rata-rata standar bagian boilerplate itu seperti, isinya seperti ini. Apakah itu mau dijadikan satu pasal yang diberi judul ketentuan umum, atau ketentuan lain-lain, atau mau diatur dalam pasal sendiri-sendiri, yang A, B, C, D, E, S, P, L ini, ya saudara, itu bisa ditata sendiri. Karena dalam kontrak drafting itu tidak ada benar salahnya. Karena kan kita belajar teknik menyusunnya saja, supaya kontrak itu apa? Mudah dipahami para pihak. Itu saja. Tapi syarat sahnya kontrak kan bukan teknis seperti ini. Ini hanya kita belajar teknik membuat kontrak sesuai dengan style yang sedang berlaku. Sekarang kalau kita memasuki bag 5, klausul boilerplate seperti ini. Jadi isi boilerplate memuat klausul-klausul yang mengatur pada umumnya. Mau ditambahin juga tidak apa-apa, saudara. Mau kalian tambahin seperti ini juga tidak apa-apa. Choice of law, choice of jurisdiction, sampai bagaimana kalau kontrak itu nanti dialihkan ke pihak yang lain. Baik. Jadi hari ini, yang pertama kita pelajari tentang choice of law. Jadi choice of law itu, ada yang menggunakan istilah choice of law, ya saudara. Seperti itu. Ada yang juga menggunakan istilah governing law atau hukum yang mengatur. Jadi choice of law ini nanti Anda baca sendiri ya, saudara. Karena ini kan Anda sudah punya mestinya. Tinggal halaman selanjutnya, yaitu halaman 80. Halaman 80 dari buku itu memberikan seperti apa ya, teknik, teknis. Bukan berarti semua, apa namanya, choice of law. Bukan berarti semua hukum, boleh Anda pilih skarpnya sendiri ya, saudara, seperti itu. Biasanya adalah ada aturannya seperti itu. Jadi satu yang jelas adalah hukum negara. Hukum negara itu maksudnya gimana? Yang Anda pilih itu hukum nasional Indonesia. Kalau Anda pilih misalnya choice of law untuk kontrak ini adalah misalnya, contoh yang di pasal 16. Pasal 16 ini. Para pihaknya choice of law. Bukan berarti Anda membuat hukum sendiri. Ngawur itu bukan maksudnya ya, yes, pokoknya hukumnya para pihak. Enggak. Yang dimaksudkan Anda memilih hukum, itu adalah hukum nasional sebuah negara. Bukan hukum karangan Anda sendiri. Walaupun Anda pointer membuat aturan, tapi bukan berarti aturan yang Anda buat. Harus yang dimaksudkan choice of law di sini Anda menunjuk pada hukum nasional sebuah negara. Negara apa, Bu? Biasanya dari negara yang salah satu para pihak. Biasanya Jepang dengan Indonesia, salah satu itu. Yang kedua adalah bisa juga hukum dari negara di mana kontrak itu dilaksanakan, dijalankan, dan sebagainya. Nanti kita akan sampai di sana. Tapi karena kita ini adalah, belajarnya adalah kontrak, teknik menulis kontrak. Tolong sejak awal Anda sudah tahu, gimana sih template untuk membuat pasal choice of law. Jadi ini saya berikan template-nya di buku saya. Jadi misalnya, tapi tidak harus seperti ini. Sekali lagi kontrak itu tidak ada ketentuan harus seperti tertulis, seperti punya Bu Afifah, tidak sahnya kontrak bukan dari tekniknya, tapi sahnya kontrak dari apa? Adanya kesepakatan, 1320 BW itu kesepakatan, sebab yang halal, kan itu. Ini kan teknik saja. Nah seperti, misalnya cara nulisnya ada judulnya beli choice of law, atau governing law yang tadi saya katakan. Jadi choice of law itu, hukum yang dipilih adalah hukum Indonesia, untuk mengatur seluruh matters atau perihal masalah yang muncul. Jadi ada dua di sini. Kalau kita lihat, rising of, berarti yang muncul dan yang berhubungan. Yang muncul itu bisa, tidak mesti yang berhubungan, kan? Seperti itu. Jadi ini Anda bisa baca lebih lanjut di sini, apa beda dari rising of, kata rising of, dengan yang relating to. Seperti itu. Nanti Anda baca. Saya juga mau memberikan, kalau Anda sudah mengambil HPI, hukum berdata internasional, seperti itu saya hanya mengingatkan. Karena kontrak internasional itu ada hubungannya dengan, selalu ada hubungannya dengan mata kuliah hukum berdata internasional. Oke. Jadi kalau kita lihat di sini, untuk pilihan hukum yang diatur itu adalah apa? Yang diatur hanyalah, ini, bentar ya. Jadi yang diambil adalah hukum nasional, bukan hukumnya yang karangan para pihak. Terus choice of law tadi, para pihak hanya mengatur pelaksanaan dari perjanjian. Jadi sanksinya nanti berapa banyak, apakah membayar denda atau berupa pengusiran. Jadi hukum itu dipakai untuk itu. Tapi, tapi, seperti itu, choice of law, para pihak itu tidak mengatur syarat formal. Ini sekali lagi saya ingatkan. Jadi untuk syarat formal, Anda tahu ya syarat formal. Formal itu kan intinya, apakah akta atau perjanjian itu harus otentik, ataukah harus boleh dibawa tangan. Berapa banyak saksinya, boleh listen atau tidak, itu formal ya. Jadi choice of law para pihak, itu tidak sampai mengatur tentang ini. Itu perlu diperhatikan. Jadi kalau para pihak, misalnya choice of law-nya, itu contohnya seperti ini. Oke. contohnya, jadi adalah hukum nasional Republik Indonesia yang mengatur perjanjian ini. Itu adalah hanya untuk mengatur akibat hukum dari kontrak tersebut. Tapi untuk syarat formalnya, perlu otentik atau boleh di bawah tangan. harus ada saksi atau tidak. Itu bukan diatur oleh choice of law para pihak. Merti ya, saudara? Tapi diatur oleh apa? Hukum di mana? Hukum di mana? Atau di negara mana? kontrak atau perjanjian tersebut dibuat. Dan ini enggak usah ditulis di pasal choice of law. Ya, ini sudah kaedah umum, saudara ya. Sekali lagi. Jadi kalau Anda membuat, misalnya, membuat contoh pasal choice of law seperti yang di buku itu, Anda harus sudah paham sebagai lawyer bahwa choice of law tersebut hanya mengatur sampai substantif atau akibat hukum dari kontraknya. Tapi tidak ada mengatur tentang syarat formalnya. Untuk syarat-syarat formal pembuatan kontrak diatur oleh hukum negara di mana kontrak itu dibuat. Itu yang Anda harus camkan. Kata-katanya untuk pasal choice of law terserah Anda, tapi secara teori Anda harus paham. Choice of law itu batasannya, sampai mana. Jelas ya, saudara ya? Nah, setelah choice of law, itu juga ada yang namanya choice of jurisdiction. Kadang tulisannya bukan choice of jurisdiction, kadang judul pasalnya bisa saya tulis di sini ya, saudara mudah-mudahan bisa kelihatan. kadang tulisannya bukan choice of jurisdiction, tapi choice of forum. Ini sama. Jadi kadang judul pasalnya itu bisa choice of jurisdiction, atau kadang orang-orang nulisnya sebagai choice of forum. Nah, untuk choice of forum atau choice of jurisdiction, apa saja yang harus diperhatikan? Jadi pertama, biasanya ya, kalau Anda meleh hukum, hukum yang berlaku atau choice of lawnya itu Indonesia, logikanya ya pakai hukum pengadilan Indonesia, kan gitu logikanya. Agak absurd juga kalau pakai choice of lawnya Amerika, pengadilannya pengadilan Indonesia. Ya, hakim Indonesia nanti bisa kelabakan ujung-ujungnya kalau harus, soalnya choice of law itu harus dihormati hakim, karena itu prinsip dari kebebasan berkontrak. Tapi ya boleh-boleh saja dalam banyak apa itu kasus gitu ya, saudara, seperti contohnya di bidang asuransi laut. Itu sudah jama sekali, jama sekali, orang-orang itu otomatis choice of lawnya hukum Inggris. Choice of lawnya. Choice of lawnya hukum Inggris. Karena apa? Karena untuk asuransi laut itu hukum yang paling sudah established, established-nya apa? Sudah paling settle ya, sudah ratusan tahun seperti itu. Sehingga seluruh dunia mesti merujuk untuk asuransi laut, kapal, seperti itu pakai choice of law, asuransi Inggris. Terus pengadilannya, pengadilan di Jakarta, para pihaknya memilih choice of jurisdiction-nya pengadilan Jakarta. Gak apa-apa kalau gitu. Sebab untuk hukum asuransi Inggris tentang laut atau tentang kapal itu semua hakim biasanya sudah paham ya, seperti itu. Jadi itu ya boleh-boleh saja, cuma riski. Riski itu artinya berisiko. Kadang siapa tahu hakimnya memang gak paham hukum asing. Jadi ya, kalau bisa disamakan choice of lawnya Indonesia, ya choice of jurisdiction-nya pengadilan Indonesia. Biasanya seperti itu. Saudara yang perlu diperhatikan. Walaupun tidak dilarang ada perbedaan antara choice of law dan choice of jurisdiction-nya. terus ini ada elemen-elemen lain gitu. Jadi untuk memilih pengadilan, sekali lagi, kalau Anda ingat HBI, saya buka lagi HBI untuk jurisdiksi. Jurisdiksi kan kalau kita berbicara pengadilan. Jadi ini, Indonesia pun mengakui akan menghormati pengadilan yang disepakati atau dibilih para pihak. Karena ini doktrin freedom of contract atau doktrin party otonomi. Walaupun dengan batasan-batasan tertentu. Jadi kalau sengketanya tentang hak kebendaan, apalagi tentang tanah, saudara ya, misalnya kontraknya itu terkait dengan benda, dengan bangunan pabrik. Kontraknya terkait dengan bangunan pabrik di Surabaya. Tidak mungkin pakai pengadilan Singapur. Ngerti ya, saudara? Tidak mungkin pakai pengadilan Singapur karena bendanya adalah benda tetap yang ada di Indonesia. Jadi yang berwenang hanya apa? Berwenang itu hanya pengadilan Indonesia untuk jurisdiksi. Jadi ya memang seperti itu, saudara, untuk apa namanya? kontrak internasional selalu ada hubungannya dengan aturan-aturan hukum perdata internasional. Jadi ini silakan nanti Anda baca. Kemudian choice of jurisdiction atau choice of forum, ya, saudara, itu tidak harus, saudara, tidak harus. Sekali lagi, pilihannya adalah pengadilan. Jadi boleh jurisdiction itu adalah berupa non-pengadilan. Seperti apa? Arbitra se. Boleh, ya, saudara. Jadi tidak harus berupa pengadilan. Jadi choice of jurisdiction itu atau choice of forum itu boleh pengadilan. Di mana saja terserah sepanjang itu tadi memperhatikan batasan-batasan tertentu, atau boleh tidak berupa pengadilan, tetapi arbitrase. Nah, itu di arbitrase-nya juga harus disebutkan explicit arbitrase di negara mana. Merti ya, saudara? Itu untuk choice of jurisdiction. Nah, sekarang kita juga masuk lagi ke choice of language. Nah, ini agak unik, saudara, yang ini agak saya detilkan, karena pada saat Buah Viva menulis buku ini belum banyak kontroversi tentang choice of language. Nah, sekarang choice of language ini ada batasnya yaitu diatur diatur ini saya buka diatur oleh undang-undang ini. Nah, padahal makanya saya juga agak aneh ya. Ini saya highlight di sini, saudara. Ini penting Anda pelajari. Dulu, mahasiswa, sebelum ada undang-undang tentang bendera bahasa, bahkan ya setelah ada undang-undang ini juga sesungguhnya. Tidak ada masalah bahwa kontrak, misalnya kontraknya pemerintah Indonesia dengan free port saja mana dibuat dengan bahasa Indonesia, mestinya dibuat dengan bahasa Inggris, kan? Karena choice of law, choice of jurisdiction, choice of language, itu sekali lagi masuk ranah perdata, ranah kontrak, sehingga ada asas yang namanya freedom of kontrak, harusnya tidak boleh diintervensi para pihak, dong. Kontrak kan bukan hukum publik, bisa dibahami. Apalagi ada asas freedom of kontrak, kan? Kalau para pihak sudah sepakat, ngapain negara cawe-cawe, kan? Kemudian ada kasus, kasus itu bisa Anda baca, cari sendiri, banyaklah di internet, ya memang nakal perusahaan Indonesia ini karena ngemplang gitu aja, dia ternyata nggak sanggup bayar hutangnya, ngemplang, sehingga yang dijadikan alasan permohonan pembatalan kontraknya dia dengan perusahaan Amerika adalah, loh kontrak saya itu tidak menggunakan bahasa Indonesia sebagaimana yang diatur oleh undang-undang bendera, bahasa, dan sebagainya. Singkatnya disebut sebagai undang-undang bahasa, gitu ya, undang-undang ini, gitu ceritanya. eh, hakimnya mengabulkan saudara. Mulai detik itulah, itu sekitar tahun 2014 kejadian itu. Terkejutlah seluruh dunia, loh, ternyata choice of law yang harusnya itu freedom of contract, kalau sudah disepakati mereka memilih kontraknya dengan bahasa Inggris misalnya, itu ternyata berakibat batalnya kontrak sekarang. Seperti itu. sehingga kalau saudara lihat di buku saya memang, yang ini, itu saya masih tuliskan dengan contoh-contoh, misalnya, yang halaman 88, di ini. Jadi, misalnya, this agreement is signed di tanda tangan ini dalam dua dokumen asli, semuanya dalam bahasa Inggris. Itu sekarang nggak boleh, saudara. Sekarang nggak boleh. Jadi, setelah ada kasus sengketa itu tadi, yang ada hakim membatalkan, membatalkan, saudara, kontrak, karena itu dianggap apa-apa melanggar pasal 1320 ayat 3, yaitu melanggar ketertiban umum, sebab yang halal. Sebab yang halal itu bertentangan undang-undang. Waduh, banyak kolomis ya. Gitu. Sehingga, dengan demikian, sejak saat itu menjadi ketentuan bahwa kontrak itu harus bahasa Indonesia. Bahkan, kaget semua. berapa banyak di dunia ini pebisnis Cina, Australia, Jepang yang ngerti bahasa Indonesia. That's the issue. Sehingga, ini karena masih masih apa namanya, kontroversi, 2009 undang-undangnya keluar, terus hakim itu mulai menerapkan begitu saja pada tahun 2014. Jadi, masih banyak polemik. ada hakim juga yang enggak apa-apa. Jadi, enggak membatalkan kontrak yang dibuat dalam bahasa Inggris itu juga ada. Jadi, masih banyak ketidakpastian hukum. Akhirnya, pada tahun 2019, ini ya, keluar perpres. Nah, ini dia. Tentang penggunaan bahasa Indonesia. Nah, awalnya kenapa ada ketidakpastian hukum? Karena awalnya itu dipikir bahwa perjanjian yang harus dengan bahasa Indonesia itu adalah perjanjian internasional. Jadi, misalnya Indonesia membuat Republik Indonesia, pemerintah Indonesia membuat apa namanya, perjanjian dengan pemerintah Singapur itu harus bahasa Indonesia. Kalau itu memang dipahami. Awalnya begitu idenya undang-undang bahasa, undang-undang yang tahun 2009. 2009. Akhirnya, karena ada ketidakpastian hukum, pada tahun 2019 ada peraturan pemerintah. Sekarang jelas, saudara, bisa dilihat di sini bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan dalam tidak hanya nota kesepahaman antara negara, tapi juga perjanjian di sini yang melibatkan lembaga swasta atau perorangan perorangan itu kan berarti bisa reh person seperti perusahaan. Itu harus ditulis dalam bahasa Indonesia. Seperti itu. Itu berdasar peraturan pemerintah yang terakhir. Namun dapat juga ditulis ini juga selain harus ditulis dalam bahasa Indonesia ayat 2-nya dari pasal 26 peraturan pemerintah tahun 2019 yang melibatkan pihak asing ini juga bisa ditulis dalam bahasa nasional pihak asing tersebut atau dalam bahasa Inggris. Boleh. Jadi akhirnya nanti kalian sebagai lawyer merujuk pada undang-undang bahasa dan peraturan pemerintah tahun 2019 di mana dong menyusun klausula choice of language. Nanti kita pelajari bersama habis ini. Tapi kita baca dulu pasal-pasalnya tentang ini. Jadi kalau melibatkan pihak asing memang bahasa Indonesia itu wajib digunakan dalam perjanjiannya tapi juga boleh didampingi begitu kan didampingi dengan perjanjian yang dalam bahasa nasional si orang asing tersebut. Terserah mau Jepang Inggris atau dalam bahasa Inggris sekaligus. Terus yang nomor empat silahkan dilihat di sini. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran kadang kita menafsirkan orang Indonesia menafsirkan sesuatu dalam bahasa Indonesia dengan pihak asing menafsirkan dalam bahasa Inggris. Ada perbedaan pemahaman. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran dalam hal terjadi perbedaan penafsiran terhadap padanan tadi maka bahasa yang digunakan yang mana? Ini sekarang yang dipakai. Bahasa yang disepakati dalam nota kesepahaman. Jadi kita lihat sekarang aplikasikan. di bukunya Bapak Viva kebetulan saya memberikan contoh bukan hanya yang dalam bahasa Inggris saja karena sekarang ini sudah tidak boleh. Di sini Bapak Viva juga nulis. Bisa dilihat saya besarkan. Di sini eh gimana ini dia bisa dilihat jadi caranya untuk mengedraf pasal choice of language. Jadi Anda boleh bilang bahwa seperti ini. Sorry bukan pasal 18 tapi yang ini. ada di halaman sebentar buku Anda ada di halaman 88. Oke. Jadi kalau Anda lihat di sini perjanjian ini ditanda tangani dalam dua original. Indonesia dan Inggris. Bisa ya. Jadi sudah tidak melanggar. Undang-Undang Bahasa tidak dilanggar. Peraturan pemerintah tahun 2009 juga tidak dilanggar. Karena dibuat dalam Bahasa Indonesia. Walaupun ada pendampingnya dalam Bahasa Inggris. Inggris. Itu. Jadi tidak apa-apa. Both of them dua-duanya dianggap sebagai otoritatif. Dianggap sebagai itu adalah original dan berfungsi dan dianggap sebagai teks yang resmi. Boleh. ini tidak melanggar Undang-Undang Bahasa dan tidak melanggar peraturan pemerintah tentang penggunaan Bahasa Indonesia 2019. Dalam hal terjadi inkonsistensi perbedaan penaksiran inkonsistensi maka para pihak sepakat versi Bahasa Inggris yang berlaku dan yang mengikat para pihak boleh. Ini tidak melanggar yang tadi saya tulis yang ditulis di peraturan pemerintah tahun 2019. Dalam hal terjadi perbedaan penaksiran antara Bahasa Indonesia dengan Bahasa asing itu bahasa Inggris atau apa bahasa yang akan digunakan yang mana yang dianggap lebih betul itu adalah bahasa yang disepakati para pihak. kalau draftnya Bu Aviva menulis choice of language dengan mengikuti undang-undang bahasa dan peraturan pemerintah tadi saya menulisnya seperti ini versi yang bahasa Inggris yang berlaku dan dianggap mengikat para pihak dan yang versi bahasa Inggris itu menjadi yang versi resmi untuk seluruh perkara yang akan diajukan ke arbitrase boleh yang penting sudah ada apa sudah dibuatkan perjanjian dalam versi Indonesia itu yang penting disitu supaya tidak menyalahi apa undang-undang bahasa dan apa tadi peraturan pemerintah yang ini jelas ya kalau ini nanti Anda perlukan kalau ini nanti Anda perlukan untuk Anda karena di buku tidak ada nanti bisa saya share ke mana koordinator kelas Nadira ya Nadira namanya mau mau apa enggak baca dibaca bu good good student good girls good boys oke baik jadi nanti tolong diingatkan ya Nadira supaya saya share ini ke Anda terus Anda share ada pertanyaan ya saudara sebelum saya lanjut ke force major sebelum lanjut ke karena force major ini nanti menjadi banyak bahasanya karena terkait apa saudara covid misalnya ya kan kita sekarang mengalami covid banyak para pihak banyak para pihak dalam kontrak internasional tidak hanya Indonesia banyak yang enggak bisa melaksanakan kewajibannya itu gimana kalau tidak ada pertanyaan lagi tentang ya itu tadi yang terkait dengan freedom of contract itu apa tadi choice of law choice of forum atau jurisdiction ya kan choice of apa tadi language kita masuk ke force major apa ini ada pertanyaan yang kelihatan mahu izin ada pertanyaan di chat ya saya tak 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 kelihatan tak kelihatan oke baik menjawab pertanyaannya Maheswari dulu saudara ya baik terima kasih atas pertanyaannya ini ini agak ketutup ya berarti apa oh bisa ya anda lihat bersama ya disini pertanyaannya Maheswari ya jadi konsekuensinya apa ya maksud saya kalau konsekuensi misalnya perbedaannya anda choice of lawnya hukum Indonesia ya kan the law of the republic of Indonesia tapi choice of jurisdictionnya karena anda kontraknya dengan pihak China jurisdictionnya pengadilan China nah ya maksudnya maksudnya begini apakah kita bisa expect atau berharap bahwa pengadilan di China sana hakim-hakimnya paham enggak dengan choice of law yang menunjuk pada hukum Indonesia itu padahal kalau menurut Azaz freedom of ultra Azaz parti otonomi ya otonomi para pihak itu kan prinsip itu kan hakim harus menghormati untuk kontrak itu berarti kan hakim China harus menyelesaikan sepeta para pihak itu dengan hukum Indonesia yang sudah dijadikan pilihan hukum nah itu resikonya ya maksud saya konsekuensinya ya seberapa paham hakim China itu dengan hukum Indonesia nah kalau mereka akhirnya sampai salah menerapkan hukum Indonesia ya take your own risk kan begitu itu yang saya maksudkan sebagai konsekuensi begitu ya maeswari sehingga lebih amannya saudara itu ya itu tadi kalau Anda memangnya choice of lawnya Indonesia jadi jurisdictionnya juga sebaiknya apa tadi pengadilan negeri Indonesia juga atau kalau tidak arbitrase Anda tahu apakah Anda sudah pernah mengambil mata kuliah arbitrase atau tidak tetapi kalau arbitrase itu kan bukan hakim bukan hakim bukan otoritas negara bukan otoritas judisiari setempat tapi swasta jadi para pihak boleh milih China misalnya kontranya antara China dengan Indonesia misalnya oke pihak China memilih arbitrator yang paham hukum China pihak Indonesia memilih arbitrator orang Indonesia juga yang ketiganya ini yang netral boleh kalau gitu kan lebih enak karena bukan hakim tapi kalau choice of jurisdiction pengadilan lebih bagus hukum yang kalian pilih di dalam choice of law disesuaikan dengan hukum yang dikuasai oleh hakim yang Anda pilih di dalam choice of jurisdiction jelas ya mahaswari jelas terima kasih lalu apabila kontrak tersebut dibuat oleh kedua pihak yang berasal dari negara yang sama-sama memajibkan penulisan menggunakan bahasa di negara tersebut ah ya baik Perancis itu juga kan harus Perancis itu juga harus jadi tidak aneh sesungguhnya undang-undang bahasa Indonesia eh ya undang-undang bahasa tahun 2009 itu tidak aneh juga karena Perancis pun mensyaratkan seperti itu ya jadi akhirnya ya harus dipenuhi juga sehingga bisa saja choice of law-nya choice of language-nya Indonesia France dan kalau mau Inggris saya sih tidak menguasai mahaswari hukum France hukum Perancis itu gimana tentang bahasa apakah sampai penafsirannya kalau ada perbedaan ya conflict of interpretation begitu mesti bahasa Perancis yang menang saya gak tahu saya gak tahu tapi kalau undang-undang Indonesia itu hanya formalitas saja harus ada dokumen yang ditulis dalam bahasa Indonesia namun kalau ada perbedaan penafsiran mana yang lebih menang misalnya seperti itu itu diserahkan pada para pihak bisa dipahami disini diserahkan pada para pihak mau pakai Indonesianya atau mau pakai Perancisnya atau Inggrisnya gak masalah undang-undang bahasa tapi saya gak tahu kalau undang-undang Perancis sendiri saya gak menguasai ngerti ya disini sehingga untuk menjawab pertanyaan saudara saya harus paham dulu undang-undang Perancis itu gimana karena kan disini ada dua hal untuk choice of law untuk dokumennya itu memang harus bahasa Indonesia dan kalau mengikuti undang-undang Perancis harus bahasa Perancis juga tapi kalau ada perbedaan penafsiran itu pakai bahasa apa kalau Indonesia menyerahkan pada para pihak tapi saya gak tahu untuk Perancis ngerti ya saudara baik terima kasih dokumennya mau dibuat dalam lima bahasa juga gak apa-apa semuanya ofisial juga gak apa-apa tapi ya dalam tanda petik gak masuk akal untuk pebisnis terus terakhir gak masuk akal pebisnis ini kan pebisnis bukan lawyer yang bayari membuat kontrak itu bener gak berarti kan si pebisnis itu harus membayar lima translator dan bahkan kadang harus dari translator yang tersumpah saudara itu gak gak murah gak murah sesungguhnya syarat bahasa Indonesia itu sudah membebani banyak pebisnis syarat bahasa itu karena apa ya itu tidak mudah membuat kontrak itu dalam bahasa kontrak itu beda dengan bahasa sehari-hari saudara sekarang harus semua bahasa Indonesia akan habis itu diinggriskan kalau dulu kan cukup satu bahasa jadi orang cuma bayar satu yang ngedraft sekarang harus dua itu kan pekerjaan tambahan pebisnisnya harus bayar dua kali kalau saya tutup dulu video saya karena kok gak stabil ini tapi kalau pengusahanya mau tapi saya rasa secara logika gak ada pengusaha mau buang buang yang maksimum paling mereka menggunakan dua bahasa saudara ngerti ngapain buang uang logikanya gitu baik jelas ya maizlari terus yang ini mohon izin bertanya bu pak apabila dalam penyusunan kontrak ada kehilapan nah ini ya oke ini berarti tunduk pada ketentuan hukum siapa arif arif anna saputro ya ada ya nah ini berarti harus tunduk pada kalau anda dulu mengambil kuliah hukum perdata internasional dengan Bu Aviva itu ada ketentuannya saudara tapi ya itu tadi sejak awal jangan lupa gitu aja anda sedang ambil kuliahnya Bu Aviva tolong jangan lupa oke ya kalau sudah saya wanti-wanti seperti gini masih lupa ya 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 sudah gimana lagi kalau bisa harus ditulis eksplisit tapi misalnya karena kontraknya itu cuma dua halaman kontrak kan gak harus sampai ratusan halaman bagikan undang-undang begitu ada juga kontrak-kontrak pendek walaupun para pihaknya ada orang asingnya nah sehingga kalau karena sangat singkat seperti itu sehingga hanya yang dicantumkan itu adalah pasal-pasal apa consideration seperti gitu yang pokok-pokok aja ya apa pasal-pasal itu namanya esensialianya tanpa sampai masuk ke boilerplate teknik seperti choice of law choice of language seperti gitu terus akhirnya seketa hukumnya mana akan muncul muncul masalah sehingga kalau sudah itu karena para pihak tidak sepakat ya diserahkan ke hakimnya dan hakim ya harus akhirnya karena ini ada unsur asing harus menerapkan yang namanya apa prinsip-prinsip hukum perdata internasional seperti ini ya seperti ini jadi kalau para pihaknya ternyata tidak mengatur tidak ada kesepakatan tentang choice of law ya sebentar ada beberapa hal satu hakimnya harus melihat saudara pilihan hukum itu tidak harus eksplisit eksplisit itu ya ditulis tegas tegas-tegas seperti contoh ini ya para pihak memilih the republic of Indonesia hukum republic of Indonesia tapi misalnya para pihak tidak nah itu pertama yang dilihat oleh hakim biasanya pertama apakah para pihak itu sudah melakukan pilihan hukum secara tersirat ya tersirat tersirat itu misalnya gini kalau para pihaknya itu misalnya memasuki sistem hukum tertentu ya sistem hukum tertentu dalam hal ini contohnya yang Bu Afifah berikan itu para pihaknya masuk atau membuat perjanjian asuransi sariah atau apa ya membuat perjanjian perbankan sariah ya sariah tau ya ya otomatis choice of law para pihak itu ya dianggap mereka secara tersurat atau tersirat begitu bersedia diselesaikan pakai hukum sariah atau hukum e islam seperti itu jadi ada dua sesungguhnya pilihan hukum itu tegas itu yang selalu saya manti-manti sejak awal kalau mahasiswa menjadi lawyer jangan lupa choice of law itu dimasukkan tapi kalau kelupaan ya seperti itu terus ada juga aturan bahwa jika tidak ada pilihan hukum yang tegas ya tegas hakim juga bisa menggunakan hukum dari tempat pihak yang melakukan prestasi yang paling karakteristik misalnya seperti ini kalau asuransi perjanjiannya asuransi itu siapa sih yang melakukan prestasi yang paling karakteristik ya perusahaan asuransi logikanya karena perusahaan asuransi nanti yang kewajiban membayar ya kan yang kewajiban membayar terus biasanya kontrak itu yang sudah dibuat dulu oleh siapa perusahaan asuransi biasanya kita klien tinggal tanda tangan ya yuk bisa dipahami di sini itu yang disebut sebagai melakukan prestasi paling karakteristik sehingga dipakai hukum dari negaranya si perusahaan asuransi kalau itu melibatkan kontrak asuransi internasional kalau kontrak ekspor impor kontrak ekspor impor atau jual-beli internasional yang dianggap melakukan prestasi yang paling karakteristik yang lebih berat prestasinya itu kan si penjual karena mereka yang harus mengirimkan barang dan kadang mereka juga yang harus membayar asuransi supaya barang itu aman sampai di tangan si pembeli pembeli lebih banyak pasif pasif menerima bisa dipahami di sini dibandingkan si penjual oke bisa ya saudara dipahami nah itu itu dalam hal kalau para pihaknya tidak melakukan pilihan hukum atau choice of law sehingga ya itu dipakailah prinsip-prinsip atau rules aturan hukum perdata internasional saudara tapi ya jangan sampai lah karena Anda sudah sudah ngambil kuliah saya ini begitu kan jadi yang pertama dilihat dulu oleh hakim para pihak itu sesungguhnya tersiratnya maunya apa walaupun nggak ditulis tapi tersirat kan bisa dilihat ya tapi kalau itu pun juga sulit dilihat tersiratnya itu sulit dilihat ya itu kan dipakai doktrin yaitu yang digunakan hukum dari pihak yang melakukan prestasi yang paling karakteristik contohnya ini jual beli itu yang dianggap prestasinya lebih berat itu si penjual misalnya seperti itu sehingga dipakai hukum dari negaranya si penjual itu ya jawabannya terus apalagi tadi pertanyaannya chat sudah jelas ya jelas bu ya habis itu kita sekarang ini itu ya tadi yang terkait kebebasan berkontrak terus force major ini kurang 3 atau 5 menit nah untuk force major saudara jadi nanti kita pelajari saudara ya lebih detailnya minggu depan untuk force major tolong anda baca dulu karena apa force major ini sorry sorry liur-liur pecat saya sorry sorry ini ya halaman 90 dan sampai selesai nah karena force major itu tidak seperti yang apa ya yang ditentukan di undang-undang Indonesia atau di BW anda kan sudah belajar kawal perdata ya kan jadi kalau kawal perdata atau BW Indonesia itu simple ya simple definisi force major itu ya pokoknya hal yang tidak disangka-sangka kan gitu hal yang tidak disangka-sangka jadi kalau ada para pihak memasukkan apa pasal itu tadi pasal apa ya tadi tuh ah bahasa Indonesia apa bahasa Belandanya force major apa ada yang bisa mengingatkan saya iya terima kasih Arief ya overmark itu kan itu tok saja di buku ketiga BW ada buku ketiga BW saya lupa persis pasalnya seribu sekian jadi para pihak tidak dapat digugat ban prestasi tidak dapat digugat ban prestasi kalau alasannya melakukan ban prestasi kalau alasannya melakukan ban prestasi tadi karena adanya alasan yang tidak dapat disangka-sangka enak tetek nah untuk praktek kerja kerja sama untuk praktek kontrak internasional sekarang dewasa ini tidak bisa saudara sesimpel itu force major itu jauh lebih luas daripada pasal overmark yang dimiliki BW kita seperti itu Anda harus tahu kalau overmark atau force major itu beda dengan risiko nanti kita bicara juga risiko itu bahkan mahasiswa S2 saja tidak bisa membedakan antara risiko dengan force major kalau risiko itu beda dengan force major karena risiko itu harus sudah diatur dulu kalau tiba-tiba uang rupiah Indonesia ngedrop tahu maksud saya jadi waktu transaksi ekspor-impor kan belinya pakai dolar 1 dolar waktu ini itu masih 12 ribu nah pada saat jatuh tempo untuk bayar lunasi 1 dolar menjadi 25 ribu aduh enggak jerit ya kan gitu nah itu masuk kategori force major ataukah risiko itu sering mahasiswa bingung sebab kalau risiko enggak bisa ya Anda tetap harus melakukan kewajiban itu makanya sejak awal sebagai lawyer yang pinter Anda harus antisipasi jadi Anda menulis kontrak itu kan untuk antisipasi bukan hanya untuk memperoleh profit yaitu harga memperoleh barang memperoleh bunga kan bukan itu aja tapi juga mengantisipasi kalau ada risiko yang buruk kalau pihak lawan itu ternyata memperestasi termasuk juga risiko gimana kalau ada fluktuasi mata uang itu risiko bukan force major jadi kalau untuk risiko harus diatur sejak awal gitu nah ini tidak ada di dalam BB kita repotnya gini kalau choice of law nya hukum Indonesia Alhamdulillah karena hakimnya akan hanya menggunakan menggunakan KUA berdata yang simple itu kan ya force major itu adalah hal-hal yang tidak dapat disangkat-angkat dan gitu aja termasuk fluktuasi mata uang siapa yang nyangka kan kalau sekarang rupiah jatuh seperti itu gampang tetapi kalau memilih choice of law Singapur misalnya sudah bubar sehingga dalam bukunya saya ini saya tulis juga jadi force major yang diajarkan di buku ini bukan mengikuti pasal overmah saudara tidak sesimpel itu jadi apalagi kita sekarang berbicara dengan para pihak yang datang dari negara-negara yang sekuler sekuler orang beragama yang mungkin berpikir kalau ada kejadian yang itu gimana itu kan sudah gendak Tuhan sampai kecelakaan pesawat sudah tidak usah digugat itu nasib tidak bisa kalau dengan negara-negara yang datang dari sudah terlalu banyak pakai intelektualnya manusia semua bisa diprediksi ada teknologi dan sekuler intinya pasal force major seperti di halaman 93 itu malah harus sudah didetailkan saudara jadi kalau para pihak mendraft jadi ini repot jadi Anda harus ahli jadi sejak awal para pihak itu harus sudah merumuskan apa sih yang dikategorikan overmah saya tutup dulu apa sih yang dikategorikan overmah atau force major kalau bahasa praktisnya harus disepakati kalau ternyata ada satu event yang ternyata tidak masuk dalam kategori force major yang sudah disepakati di kontra Anda ya Anda harus melakukan kewajibannya itu dikategorikan ban prestasi jadi sekarang lawyer tambah rumit karena itu tadi untuk pasal force major saudara itu event-event apa yang disepakati oleh para pihak sebagai force major harus disepakati sejak awal jadi kebetulan kalau contoh saya ini dulu gak ada terorisme terorisme setelah ada yang peledakan World Trade Center di Amerika baru terorisme itu dimasukkan dalam klausula force major itu yang saya tulis di huruf F ini misalnya kalau itu ternyata keliwatan keliwatan Anda masukkan dalam pasal force major kalau itu kejadian tidak bisa Anda menggunakan alasan ada serangan teroris itu sebagai keterlambatan misalnya keterlambatan pengiriman barang atau keterlambatan pembayaran hutan gak bisa sampai seperti itu loh saudara jadi hati-hati sekarang menyusun force major itu paham ya saudara silahkan Anda baca nanti dan pendekatan hakim di negara common law itu bisa beda dengan pendekatan hakim di negara civil law ada yang di halaman 94 jadi pengadilan di negara common law itu ya harus fix precise seperti yang sudah disepakati dalam force major sehingga kalau event itu gak tertulis di klausula force major Anda bahaya nah oleh karena itu nanti kita tuliskan juga sekarang ada pandemi mungkin pandemi itu kan event yang 100 tahun sekali kan 100 tahun sekali mungkin kelupaan gak dimasukkan nah bubar lah tetap harus melaksanakan sehingga dewasa ini force major pun itu juga tidak mudah diterima ya tidak mudah diterima oleh pengadilan terutama pengadilan negara common law sehingga saudara ya biasanya pasal force major itu juga diikuti dengan pasal apa ya saya itu juga lupa ngomongnya ini jalan keluarnya gimana jadi bukan berarti dengan terjadinya force major kontrak itu menjadi berakhir ya sudah karena sudah ada force major ya sudah gak jadi melaksanakan tidak jadi sekarang praktek terakhir force major itu diterima jadi para pihak tidak harus melaksanakan kewajibannya sesuai kontrak maksudnya pembayarannya tidak sesuai tanggal yang disepakati pengiriman barangnya tidak harus sesuai dengan yang disepakati tapi tetap harus dilaksanakan ngerti nah sehingga disini ada klausula yang namanya renegotiation renegotiation ya renegotiation atau amendment dari kontrak amendment kontrak jadi force major itu ya bisa saja tidak harus menghentikan kontraknya oke bisa kalau itu disepakati para pihak tidak harus menghentikan kontraknya seperti di undang-undang di BW tapi mewajibkan para pihak untuk renegotiation bisa ya itu nanti kita pelajari minggu depan jadi klausula force major intinya tidak semudah itu untuk membuatnya intinya ya sudah ada alasan yang tidak disangka-sangka kontrak selesai para pihak yang tidak melaksanakan wajibannya ya tidak bisa digugat apapun tidak sekarang tidak seperti itu jadi harus dulu force major itu apa saja event-eventnya hati-hati kalau sampai keliwatan ya Anda berarti itu bukan force major event yang keliwatan tidak ditulis itu berarti bukan force major terus diatur juga konsekuensi dari force major itu apa apakah sepakat memang airnya ya sudah kontrak ini diakhiri saja ya sudah tidak apa-apa tapi bagaimana kalau ternyata ada pihak lawan bilang tidak saya tidak mau diakhiri tetap harus dilaksanakan walaupun dengan renegotiasi itu bisa saja jadi nge-draft pasal force major tidak semudah menurut hukum Indonesia diwasa ini ngerti ya itu nanti kita bicarakan minggu depan tapi tolong Anda pelajari dulu oke seperti itu ada pertanyaan sebelum saya akhiri karena sudah satu jam mungkin ada kuliah lagi habis ini tidak ada bu have a nice weekend kalau gitu oke tidak ada tidak ada pertanyaan tidak ada chat saya stop recording selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati